Intro Nah, terus Pak Babang saya pengen tahu lukisan setiap lukisan, eh setiap, inspirasi setiap lukisan Pak Babang itu dari mana? Salah satunya, ada event-event internasional ya, seperti sekarang ini ada mandalika kan? Tidak, saya cari apa itu yang, momen yang untuk mengangkat mandalika itu, ternyata waktu Presiden Jokowi merismikan sirkuit itu kan beliau naik motor Sebelum naik motor kan pakai ini dulu, itu ini nanti ada dua mas, satu yang Pak Jokowi pakai motor itu Itu lebih rumit lagi, karena bikin motornya pasti lebih, warna-warninya juga lebih susah ya Berarti inspirasi bisa dari current issue atau mungkin momennya sekarang lagi kemana nih gitu Dari tahun 2017 tuh sampai sekarang itu semua, tahun 2017 itu pas konsumsi Asia-Afrika ya kan Iya, 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 iya Kami mengambil tema mengenai Palestina, soal lukis itu Oke, oke 2018, Asian Games Asian Games Asian Games Apa? Bapak bikin apa? Itu, yang simbolnya, logonya sama itu Oh, logonya Asian Games Oh, iya, iya, iya Atung dan Bin Kaka itu kan Iya, 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 iya Itu, ini yang belum dibikin Corona ya Pak? Kan gampang kayak rambutan gitu Ngapain dibikin Corona sih Pak? 2019 kan ada Pilpres, itu saya abadikan juga Apa tuh gambarnya? Itu gambarnya dua kandidat Pak Prabowo sama Pak Jokowi Pak Prabowo sama Pak Jokowi Sandiaga Ah Di sini Pak Jokowi sama Pak Maro Pak Maro Oh iya Pak Bapak, dari lukisan-lukisan tadi kayak misalnya pas pemilu apalah segala macam Itu lukisannya dijual atau diberikan atau udah laku atau sekarang masih ada atau gimana? Ya, lagi-lagi karena hobi tadi mas ya Itu udah saya, udah banyak wartawan yang dateng ya Kami sebagai pelaku seni kalau diapresiasi seperti itu udah senang Pak Iya, iya Jadi tidak saya jual cuman kalau ada yang mau mengoleks itu ke siapa ini sebetulnya itu Oke, terus kalau mood dalam membuat lukisan itu perlu nggak sih? Memang itu perlu sekali mas Karena kalau lagi bete itu juga nggak bisa disuruh ngerjain Oh gitu Makan juga gamut itu Biarnya pagi, siang, sore, malam Nah ini sudah sekitar 11 tahun Pak ya Jadi sudah kayak menjadi kebiasaan Pertama kalau habis subuh itu kami bebersih rumah dulu nyapu-nyapu Setelah itu senam-senam dikit ya Supaya menjaga kebiasaan Setelah itu dari mulai jam 8, setengah 9 gitu Sampai jam 11 itu saya nempel-nempel Pak Punya sanggar sendiri? Punya tempat workshop sendiri gitu? Ada tempat sendirilah, tapi sekedar gitu aja Space aja, space ya Tapi bapak punya keturunan darah seni gitu Iya, orang tua ada yang pernah bikin lukisan atau bener-bener pure dari Atau mungkin akan diturunkan ke anak cucu? Ada yang minat juga Pak? Ada juga sebetulnya, tapi laki-laki karena sekarang itu mereka sudah dimasuk di kondok pesantren Mau bikin-bikin gitu tuh Ya sudah ada waktu Ya sudah ada waktu Jadi koridor kita ya secara syariat Jangan sampai kita juga melanggar syariat Dari sisi jangan sampai kita membuat satu lukisan Karena memang lukisan, gambar hidup, patung itu ada hadisnya Yang memang melarang kalau tadi ilatnya atau alasannya Atau bisa menyesatkan umat dari sisi akidah, dari sisi keyakinan Kedua, dari sisi syariah Yang tadi tidak senonoh ke atau yang lain-lain Yang ketiga, melupakan waktu Jangan sampai kita asyik disitu lupa sholat, lupa segala macam Karena kadang-kadang hobi itu tidak hanya lukis sih Olahraga aja kadang-kadang lupa Jangankan itu syuting aja kadang-kadang lupa sholat Asyik dari kameramen, asyik dari itu Sibuk di studio malah adan nggak denger Itu melalekan Itu juga menjadi panduan kita Lebih penting lagi juga Ini bagian seni itu adalah bagian yang dianjurkan dalam beragama Dalam pengertian begini Dengan hidup ini kalau tanpa seni tidak indah Dengan seni hidup itu jadi indah Dengan ilmu hidup ini jadi mudah Dengan agama hidup jadi terarah Makanya berseni apapun harus tahu ilmunya Ilmu seni harus ada agamanya yang mengatur Jangan sampai nanti itu keluar dari koridor tadi Saya pikir itu menjadi jawaban atas pertanyaannya Pak Bambang tadi Tidak apa-apa Pak teruskan Apalagi ini punya manfaat untuk Apalagi punya nilai ekonomis Iya benar luar biasa Pak Bambang mungkin nih Terima kasih nih udah mau sharing berbagi cerita-cerita buat kita juga Ini nanti kita tetep jadi kerjasama Tapi saya pengen tahu nih tips supaya Bisa menghasilkan hasil karya Dari apapun yang ada di sekitar kita Dan dihargai atau diapresiasi oleh banyak orang Terutama untuk anak-anak muda nih Boleh nih apa nih kira-kira Gini aja Setelah saya jalan ini semua Terutama ini yang sudah lanjut usia Pak ya Untuk menjaga kebugaran kita itu sebetulnya Kalau menurut saya tekunin hobi Kalau kita menekunin hobi itu dengan jenisnya Karena hobi itu sifatnya kan senang ya Pak ya Jadi kita lupa akan segala yang permasalahan yang ini Insya Allah Nah itu kuncinya menurut saya loh ya Tekuni hobi apapun Yang jadi kesukaan kita Setelah itu kita Ngalir gitu aja Istiqomah Masya Allah Jadi sudah gak mikir yang lain-lain Pak Iya Karena udah hobi kita jadi happy jadi senang gitu kan Badan juga sehat bawaannya Ya siap Terima kasih loh Pak Bambang Nah Pak Ustad kira-kira apa nih yang bisa kita petik dari sharing atau cerita-cerita yang dibagikan oleh Pak Bambang tadi Ya pertama Rasulullah Allah bersabda Orang mu'min yang kuat Itu lebih dicintai dan lebih dekat kepada Allah daripada orang mu'min yang lemah Al mu'minu qawiyun Mu'min yang kuat Itu lebih dicintai Lebih dekat dengan Allah daripada mu'min yang do'if Untuk itulah Dari setiap apapun yang ada kebaikan ini keluarlah kemanfaatannya Kita belajar dari Pak Bambang Ternyata sampah saja Sampah sesuatu yang dibuang Ternyata punya nilai tinggi sampai 15 juta Padahal itu satu keranjang ditaruh di rumah saya malah saya suruh buang Karena saya tidak tahu menilai Berarti dia kurang soleh Soleh adalah added value Ketika kita punya kayu hanya untuk kayu bakar Itu kurang soleh Kayu kita bikin untuk jadi mebel Maka itu menjadi soleh Lebih soleh lagi kalau ada added value Bukan hanya jadi meja kursi Jadi ukiran Maka ukiran menjadi soleh lagi Maka tugas kita adalah Bagaimana menambah nilai sesuatu Jangan nganggur Jangan vakum Karena akhir dari hadis tadi Dikatakan Kalau kamu suka mengandai-andai Maka setan akan masuk ke dalam dirimu Apapun ternyata memberi manfaat bagi kita Dan ternyata Allah membukakan rezeki Allah membukakan apapun jalan-jalan Untuk maizah kita Penghidupan kita Dari banyak jalan Dari Pak Bambang Kita belajar tentang Satu yang sampah Ternyata bisa di reuse Rejuice Bahkan bisa di recycle Bahkan bisa Menjadi sesuatu yang memberikan Nilai tambah ekonomi Sampah Yang ngambilnya saja Itu malah orang senang Bukan hanya beli Malah senang Itu ikut membuangkan sampah Tapi membeli manfaat yang luar biasa Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi Iman tetap beramal soleh Dan tetap dalam kebenaran Tetap di dalam kesaharan Ini yang perlu kita teladani dari Pak Bambang Terima kasih Pak Ustadz Pak Bambang saya mau pesen lukisan foto saya Spesial saya dedikasikan untuk Pak Ustadz Wijayanto Dia ngefans banget sama saya Iya Mau jagain rumah saya Biar tikus-tikus itu takut Biar saya kucing fotonya Biar saya kucing fotonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa